Halo Sobat JM, welcome to JM's Com Skateboarding tanpa musik Sama aja kayak kalo lo makan mie tanpa bumbu Hambar Kultur olahraga skateboard ini selalu berjalan seiringan dengan yang namanya musik Oh itu musik punk, hardcore, hip hop, atau apapun Beberapa pemain skateboard profesional ternyata telah mengekspansi sisi kreatif di dalam mereka ke dalam dunia musik So pada episode kali ini, gue akan ngebahas tentang pro skater terbaik yang juga berkarir di dunia musik So tanpa basi-basi, langsung masuk ke yang pertama Mike Vallely Gue kutip dari mata-mata musik Mike Vallely adalah salah satu pro skater yang paling aktif di dunia musik Dia ini aktif menjalankan perannya sebagai vokalis di band yang namanya Black Flag Selain Black Flag, dia juga membentuk band yang namanya Mike Vallely Serta Revolution Mother Gue kutip dari Mike Vallely.com Pro skater kelahiran 29 Juni 1974 ini Memulai karirnya di dalam dunia skateboard Itu ketika dia berusia 14 tahun Dan selama lebih dari 30 tahun dia berkarir di dunia skateboard Dia telah mematahkan sebanyak 17 tulang di dalam tubuhnya Dan dia dapet predikat skater yang agresif dan gak kenal takut cuy Gue kutip dari Vallely.com Bahkan ya sebelum dia berkeluarga Dia juga terkenal sebagai pro skater yang gak pernah mau pake helm Aling nih orang Bukti-bukti kalo dia adalah seorang pro skater adalah Gue kutip dari Mike Vallely.com Di bulan Juli tahun 1986 Ketika dia masih berusia 16 tahun Dia memenangkan kompetisi kejuaraan NSA National Amateur Street Style Dan setahun berikutnya Setelah dia menjuari kompetisi tersebut Dia direkrut oleh brand ternama skateboard saat itu Yaitu Powell Peralta Kemudian di tahun 1995 Dia menjuarai kontes tahunan tanpa prostrate Nah kalo ngomongin soal musik Karir musiknya dimulai di tahun 2002 Waktu itu dia bikin band yang namanya Mike V and Rats Dan telah mengeluarkan EP Tahun 2003 Dia jadi vokalis bintang tamu untuk Black Flag Yang akhirnya 11 tahun kemudian Dia menjadi vokalis utama di Black Flag Mungkin karena cocok kali ya suaranya ya Makanya akhirnya dia dipilih jadi vokalis utama Nih cuplikan lagunya Black Flag Dih bentar aja Biar gak kena copyright Dan lo tau gak Di tahun 2015 Ini aki-aki masih sempet-sempetnya Dapet juara untuk skateboard men Jadi pada tahun itu Dia menjuarai kejuaraan Di X-Game Real Street Contest Ajep kan ya orang Main skate jago Bermusik juga jago Jadi vokalis Black Flag pula Gimana menurut kalian? Komen di bawah Next Pro skater berikutnya berkarya di D-Music Adalah Tony Alva Semua skater pasti tau Tony Alva Legend dia Tony Alva lahir di Santa Monica, California Pada tanggal 2 September 1957 Dia adalah salah satu printis dan legend di dunia skateboard Dan di tahun 1970-an Dia bergabung sama salah satu tim skateboard yang namanya Z-Boys Dimana member lain Z-Boss ini adalah legend-legend skater juga cuy Member lainnya ada Stacey Peralta Jay Adams Alan Sarlo Dan Chris Chahil Gue kutip dari fans.com Ternyata Tony Alva ini menjadi salah satu pro skater yang paling tua di dunia Atau bisa dibilang dia adalah godfather nih Kalau di dunia skateboarding Dan di tahun 70-an Keagresifan si Tony Alva ini dalam bermain skateboard Menjadi awal permulaan Dimana orang-orang mulai suka sama olahraga ini Ada satu film yang judulnya Lords of Dogtown Film ini menceritakan kisahnya si Z-Boys ini nih Ya main menghibur lah filmnya Bukti kalau Doi adalah pro skater Dia pernah menang Men's World Overall Profesional Skateboard Championship Dia juga pernah dianugerahi X Games Lifetime Achievement Award Dari Tony Hawk di tahun 1999 Dan pada tahun 2000 Ia menerima Legend Award Dari majalah Skateboard Transworld Jadi ini aki-aki bukan sembarangan nih ya cuy Selain menjadi salah satu skater yang paling berpengaruh Ternyata Tony Alva juga adalah seorang pemain bass Dan telah bermain dengan band-band seperti Scoundrels Dan GFP Alias General Fuceking Principle Biar gue gak kena sensor Gue bilang Fuceking nih Bersama anggota band Suisidal Tendencies Dan Circle Jerks Next Skater berikutnya yang berkarir di dunia musik Adalah Steve Caballero Lagi-lagi seorang Legend Skater Legend ini lahir di San Jose, California Pada tanggal 6 November 1964 Prestasi skate-nya banyak banget Gue kutip dari xgames.com Steve pernah menjuarai third champion Mendapat gelar Skater of the Year di tahun 1983 dan 1984 Dan mendapatkan gelar juara untuk Street dan Third World Championship di Münster, Jerman Dan di tahun yang sama Dia juga telah memecahkan rekor Untuk kategori The Highest Aerial on Ram Alik yeh Gue kutip dari jalur musik Di tahun 1982 Si Steve ini bergabung dengan band yang namanya The Faction Nah genre band ini adalah skate punk Lagu mereka yang paling terkenal adalah Skate and Destroy Bahkan Skate and Destroy jadi slogan anak-anak untuk main skate Next Gak lengkap nih kayaknya kalo kita ngomongin dunia skateboard Gak ngomongin si bajingan ini cuy Ya ini dia Bam or Bam Margera Gua kutip dari mata-mata musik Si Bam Margera ini mulai terkenal ketika dia direkrut oleh MTV sebagai pembawa acara Jack S Lu tau kan Jack S? Acara MTV terkampret yang pernah gua tonton Nah kok bisa dia direkrut sama MTV? Gua kutip dari New York Times Jadi waktu dia umurnya 18 tahun Dia itu sama temen-temennya bikin video series yang namanya Si KY Nah isi videonya itu adalah campuran antara Jack S dan Skateboarding Dia ngasih nama CKY Or si KY Karena itu adalah nama band saudaranya Hubungan dia yang akrab dengan band punk rock si KY ini Berujung pada terbentuknya band yang namanya Fucekfest Unstoppable Bersama saudaranya Jazz Peran Bam disini sebagai vokalis Bam Mungkin Bam Samson terinspirasi dari dia? Who knows? Jadi kalo di dengerin musiknya tuh kayak campuran antara metal dan punk Gak jelas deh kayak orangnya Coba kalian dengerin Nah ada fakta unik tentang Bam ini cuy Gua kutip dari The Famous People Nama asli dia ini adalah Brandon Cole Nah yang ngasih nama panggilan Bam itu adalah kakeknya Dan lu tau gak cuy kenapa kakeknya panggilan Bam? Ternyata waktu dia masih berumur 3 tahun Masih bocah banget Dia tuh sering nabrakin dirinya ke tembok Dan mungkin bunyinya adalah Bam gitu ya Dan disitu akhirnya kakinya manggil dia Bam Tumpah toli nih orang Sedari kecil dia udah punya bakat jackass men Dan fakta berikutnya adalah Kayaknya dia emang udah gak suka nih sama nama Brandon Akhirnya dia menempu jalur legal Untuk merubah namanya dari Brandon menjadi Bam So sekarang Bam itu udah bukan nama panggilannya Bam udah menjadi nama legal dia cuy Nah apa pendapat kalian tentang si Sableng ini? Komen di bawah Next Pro skater berikutnya Yang berkari di dunia musik adalah Dwayne Peters Kalo lu tau istilah pool skating Alias skateboarding di dalam kolam Tapi yang gak ada airnya Dan lu suka ngeliat para skaters melakukan trik acid drop Lu berhutang banyak nih sama Dwayne Peters Karena dialah yang menemukan trik itu Gua kutip dari X Games Dwayne ini mendapat peredikan sebagai Transworld Skateboarding Legend di tahun 2003 Nah selain acid drop dia juga penemu trik invert-revert Sweeper dan fast plan Dwayne adalah salah satu skater yang mendorong gerakan punk rock Gua kutip dari jalur musik Selain karirnya yang menonjol di dunia skateboarding Ternyata Dwayne adalah vokalis dari band US Bom Cuy keren banget Malahan nih ya Kalo menurut gua dia lebih terkenal sebagai vokalis US Bom dibanding skater Kalo lu cek nama dia nih di wikipedia Yang keluar adalah Dwayne Peters adalah seorang penyanyi Bukan seorang skateboarder cuy Terbukti Kalo lu liat diskografinya US Bom ini udah bikin album sebanyak 10 album cuy Super duper keren Nah itu dia bahasan gua kali ini Tentang pro skater yang ternyata juga aktif di dunia musik Menurut kalian Siapa aja sih pro skater lain yang ternyata aktif juga di dunia musik Kalo kalian bisa jawab Please komen di bawah Oke So see you on the next episode Ciao